TK Rodotul Ulung Poncol, Kota Pekalongen pada Jumat 19 Agustus menerima kunjungan tim asesor dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal atau BAN PAUD PNF Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan tersebut dalam rangka visitasi akreditasi lembaga. Kehadiran tim asesor disambut hangat oleh Kepala Sekolah dan Jajaran Pendidik TK Rodotul Ulung Poncol. Pada acara pembukaan kegiatan tersebut hadir pula Kabit PAUD dan PNF yang diwakili oleh Widya Prada Muda Dinas Pendidikan Fadila Ratnasari, Pengawas DAPIN III, Ketua Yayasan dan Perwakilan Orang Tua Siswa. Dalam sambutannya Kepala TK Rodotul Ulung Indah menyambut baik kedatangan tim asesor visitasi akreditasi dari BAN PAUD PNF Provinsi Jawa Tengah. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya visitasi di TK Rodotul Ulung Poncol. Sementara itu tim asesor BAN PAUD PNF Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Pada kesempatan tersebut tim asesor melakukan visitasi untuk memotret proses pembelajaran dari mulai sebelum anak datang ke sekolah sampai berakhirnya pembelajaran. Proses akreditasi di mana kami berdua dihadirkan untuk visitasi ini artinya bahwa TK Rodotul Ulung ini sudah lolos di tahap administrasi atau di tahap pendaftaran. Yang tadinya sudah dipiksa oleh asesor yang berbeda dari kami, bukan kami. Jadi nilai sudah memenuhi untuk bisa kami visitasi. Ini kami berdua dihadirkan untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa, mulai dari pembelajaran, kemudian dari pendidiknya atau dari bingungnya seperti apa, lingkungan di sekolahnya bagaimana, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Nantinya untuk kegiatan ini dimulai sejak dari sebelum anak-anak datang. Jadi kalau tadi jam setengah tujuh kami sudah datang, sampai sekarang mereka pulang, dan selanjutnya kami akan menggambi data yang memang harus kami penuhi untuk mendapatkan hasil dari yang diharapkan. Jadi memang visitasi akreditasi itu secara proses itu bukan menjadi proses akhir ya, final dari proses akreditasi. Masih ada tahap validasi dan verifikasi. Jadi kalau visitasi itu kita diminta untuk menotret lembaga terutama dari sisi performa lembaga. Jadi berkaitan dengan bagaimana proses, lebih pada proses pembelajaran yang dilakukan di sini, apakah kemudian sudah mereka bermain atau belum begitu ya, ya kualitas kita sana. Mungkin harapannya seperti apa juga dengan adanya kegiatan hari ini? Ya seperti di awal kan memang proses akreditasi itu untuk menjamin mutu. Menjamin mutu supaya memang lembaga-lembaga KB, TK, PAUD di lingkungan PAUD itu terjamin sesuai dengan standar Jadi harapannya setelah TK ini kami kunjungi, kemudian nanti terbentuk nilai dan mendapatkan status akreditasi Itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan baik secara lembaga sendiri maupun di masyarakat Karena tanggungjawab pendidiknya dan pengelola itu kan kepada masyarakat Sehingga kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan atau membawa anak-anak mereka ke sini itu semakin tinggi atau semakin dipercaya Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongen Kepala Bidang PAUD dan PNF melalui Widya Perada Muda Fadila Ratnasari dalam sambutannya Mengucapkan selamat datang kepada tim asesor akreditasi Pihaknya berharap visitasi ini bermanfaat untuk menambah kualitas pendidikan Dan pembentukan karakter di TK Rodotul Ulumponcol Mungkin harapan dari Dinas Pendidikan sendiri terkait dengan adanya visitasi akreditasi ya Bu hari ini seperti apa? Harapannya dari Dinas Pendidikan bahwa seluruh PAUD dan PNF ya di Kota Pekalongen itu semuanya menjadi ukuran ya Jadi pendidikan itu berkualitas dan pendidikan itu layak diakses oleh masyarakat Ditambahkan oleh pengawas DAPIN 3 Alif Uji Laksono sesuai dengan Permendikbud nomor 32 tahun 2022 Bahwa lembaga pendidikan harus terakreditasi minimal B Sehingga Dinas Pendidikan terus mendorong seluruh lembaga PAUD agar dapat terakreditasi Dengan standar pelajaran minimal juga mengacu pada Permendikbud nomor 32 tahun 2022 Bahwa lembaga pendidikan harus terakreditasi ya Di sana juga tertulis terakreditasi dengan nilai minimal B Nah untuk itu kita gajang bersambut dengan lembaga pendidikan Untuk terus memacu dan harapan semuanya bisa terakreditasi seperti itu Dan berikutnya lembaga merupakan syarat ini ya untuk mendapatkan bantuan Untuk mengakses mungkin bantuan-bantuan dari pusat juga Mungkinan ke depan kita akan disarankan seperti itu Yang sudah jalan ini adalah yang bantuan di atas Kintana Agna, Botik TV melaporkan